Tengenah namanya pitnah Tengenah tapi modip namanya Nah guys Welcome to channel Dane Motor lagi Nah kali ini kita kedatangan Pespa Sprint dari dealer langsung Dan bakal modip tipis-tipis Primavera Oh lupa bulat atasnya Kalau sprint kotak guys Jadi Primavera bulat, sprint kotak Nah ini bakal modip tipis-tipis Lihat masih ada Plastiknya bro Nah udah jelas kan yang dimodip apa aja Kita bakal bahas satu-satu guys Ini Lihat dulu odonya berapa guys Set Oke Tripnya adalah 0 Terima kasih Tripnya adalah 0 Dan Bensinnya habis guys Trip 0 Nah Sebelum itu kita bakal Review singkat dulu Ini ada kuncinya guys Jadi yang bakal dimodip utama itu adalah Nih Cover kunci guys Jangan lupa dimodip Ini adalah modip yang utama Nah Ini adalah modip yang utama Cover kunci dari Zellioni Dan lanjut lagi ke bawah guys Bingung nih dari mana nih Gimana dari bagian kaki-kaki dulu Nah Pelek Dia pake Soka Soka R-A-S Asal kalian tau Soka ini Buatan Indonesia guys Jadi local pride punya Jadi suakin aja Tersedia untuk primavera Sprint Dan lain-lainnya Bisa langsung ke M aja dah Kita lanjut ke bagian Kaki-kaki selanjutnya itu Ada Weh weh Gue yang gak nih Nah ini guys Kaki-kaki selanjutnya Ada PI801 Sama PI802 Bedanya apa bang Beda ini depan belakang Ini depan Ini belakang Dan Seperti biasa Ohlins yang beli di dari motor Garansi bos 3 tahun Buat apa beli shock Gak ada garansinya Mahal-mahal Ini garansi 3 tahun Ini PI801 802 Lanjut lagi Untuk bagian pengeremannya Dia pake mastern Dari RCS15 Corsa Corta Kenapa dia pake RCS15 Corsa Corta Karena Kaliper depannya itu Menggunakan Brembo 2P guys Jadi Supaya lebih maksimal Dapet feelnya Gak kegedean Gak kekecilan Intinya Ngeklop lah Dan Untuk selang remnya dia pake dari hell Selang remnya di atas Lupa ke bawah turun Nanti kita review Lanjut lagi Ke Bracket calipernya guys Nah Luigi Bracket calipernya guys Dan Caliper menggunakan Brembo 2P Lanjut lagi Ke sektor bagian kirinya Untuk rem belakang Italiano Acosta Lever Clutch Ini bisa buat Kopling Rem belakang Dan rem belakang itu Khusus yang tromol Kalau belakang ngacak ram Bisa ada Brembo RCS15 Sampai 19 Terakhir keluar Brebo RCS21 Di Shopee punya Nah Ini merek apa nan Kita lihat dulu Luigi juga guys Ini adalah modif kewajiban Untuk PESPA Spinner nih Sokin Mungkin bakal ada video Tayang sama nanda Tanda bagian itu Dan untuk Memaksimalkan Master rem dan selang rem Yang mengumpuni Minyaknya Minyak rem aja Maka yang abal-abal guys Nih Maka Brembo Dot 4 Prime Brack Liquid Harga sekian Dapet 500ml Bisa pake ke motor manapun Buat cadangan bisa Soalnya ada guys Mekanik kita Dia touring Jebet kecelakaan Minyak remnya Ganti teh pucuk Bablas itu Asli Motor ada di depan RK Cool Biru Kalau kalian sini ke dane RK Cool Biru Terus Kenal potnya Pokoknya bawahnya Dengkok Bengkok Minyak remnya Pake teh pucuk guys Itu touring berdua Ada kakak Sama holis Jawir Lanjut lagi Ke bracketnya Eh sorry Ke area Penyambung antara Tabung dengan Ini ya nih Mana tadi Kok hilang Nah Ini ya nih Menggunakan dari Area te guys Jadi Sokein aja Modif Tipis-tipis Mana Oh iya Ini karbon celup bukan Nah ini ada karbon guys Meraknya Gak tau Tapi setidaknya Dia emblem nanti pake Dari Luigi juga Emblemnya Emblemnya taruh di atas Ini juga Make nih Gelioni Jadi singkat aja segitu Kita kembaliin lagi Ke kerja Nanda Nanda edit Dan Harada ngaing Ini kunci Taruh sini Dah Tugas dulu Eh iya Thank you for watching Jangan lupa like Subscribe Comment Dan Yaudah lah Dan Akhirnya Jadi juga Project Pespa Yang dari showroom Langsung turun Jajan ke Dari motor guys Sandaran tapi tengenah Namanya pitnah Ini adalah Pespa nya yang kemarin Yang kilometer Bener bener nol Datang kesini Bener bener nol Dan dimodip Kita review kali ya Walaupun udah tau Part-partnya apa aja Yang ada video di atas Cuman ada beberapa part Tambahan Kayak Nanti kita jelasin aja Dimulai dari sektor Bagian atas dulu guys Bagian atas sendiri Mas Rema Menggunakan RCS 15 Seperti yang awal Kenapa 15 Karena Si Kaliper depannya Menggunakan Brembo 2 port Jadi Supaya stabil Ngebalance Antara Kaliper dan Master Rema Dan selang remnya Memakai Health Performance Lanjut lagi Ke bagian kirinya Untuk ke bagian rem Belakang itu Menggunakan Akosato Dan bisa juga Menjadikan Hand Copling Jadi ini bisa Buat motor-motor Matic juga Tapi khusus yang Tromol guys Dan kita lanjut Ke bagian hand gripnya Hand gripnya Tersendiri itu Maka dari Pro grip guys Jadi Udah empuk banget Ini Dan kesamping Jangan lupa Spion bukan Suara spion Ini spion dari Puig guys Lanjut lagi Ke bagian Sektor depannya Ini yang bikin Egg aging banget Suka banget Suka banget Luka gue nih Rapi Simple Clean Nih Gas depannya Dia udah karbon Dan pake emblem Dari Zellioni Guys Zellioni Zellioni Nah ya itu Lanjut lagi Ke bagian Sektor bawahnya Seperti biasa Master rem Tadi kan udah RC15 Sudah dijelaskan Bahwanya menggunakan Brembo 2 port Selang rem hell Dan Suspensi depannya Menggunakan PI801 Dan PI802 Depan belakang guys Dan Hih Liat Produk Indonesia nih Soka wheels Bener bener Rapi banget Finishingnya Dan kita Bakal coba juga Bahannya Apakah itu kuat Kita liat Nanti Durabila Dari Om Raffi Sendiri Bagaimana Nanti kita bakal kasih Share ke teman-teman Sekaliannya Untuk dari Soka wheels Ini gimana Lanjut lagi Ke bagian Belakang guys Eh lupa Part tambahan Dari yang saya gigi Kemarin itu Adalah dari Baut-baut Baut-bautnya itu Menggunakan dari Luwigi Luwigi titanium Tau kan harganya berapa Depan ke belakang Full Luwigi Dan ini Luwigi juga Jadi udah Ada Kayak paketannya gitu Itu buat Pespa dari Luwigi Untuk baut-bautnya Ke bagian Sektor belakang Eh jangan belakang dulu Sini dulu Joknya udah diganti guys Jadi lebih slim Gak jendol banget Karena ya Ownernya sama kayak gue Jadi supaya nyaman Motor gak ketinggian Dan tetep enak Dikendarainya Jadi Joknya Diganti Menggunakan yang lebih Lebih slim Lebih compact Lebih comfort lah Lalu di bagian Kipasnya nih guys Sudah diganti Seperti yang awal video Back lagi Ke belakangnya Belakang udah pada tau Siok belakang udah menggunakan Ohlins juga PI802 Dan PI801 Itu paketan yang bener-bener Gokil banget Tersedia untuk Primavera dan Sprint Itu udah pasti PNP Dan garansinya Tiga tahun Lanjut lagi Baut-baut-baut Titanium Sampai belakang Ini bagian CVT Dan masih ada plastiknya Jadi Mungkin Omnya modif segini aja Dan bakal dimodif lagi Mungkin next Next part lah Karena beliau lagi fokusin Ke Z900RS nya Yang ada di video kita Di atas ini guys Jadi Terima kasih Udah menonton video ini Sampai akhir Jangan lupa like Comment dan subscribe guys Thank you Sampai jumpa